Pemimpin agama katolik dunia, Paus Franciscus telah mengakhiri kunjungannya ke Indonesia. Selama Paus berada di Indonesia, banyak kenangan indah yang ditinggalkan. Tidak sedikit juga orang-orang yang bersaksi tentang pengalaman istimewa yang mereka dapatkan. Nah, berbicara tentang pengalaman istimewa, Sekolah Menengah Kejuruan Pendidikan Industri Kayu Atas atau SMKPK di Semarang, Jawa Tengah mendapatkan kesempatan khusus untuk membuatkan kursi yang digunakan Paus Franciscus saat memimpin Misa Agung di Jakarta. Berikut liputan selengkapnya. Kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia memberikan berkah tersendiri, tidak hanya bagi umat katolik, tetapi juga masyarakat umum lainnya. Seperti bagi Sekolah Menengah Kejuruan Pendidikan Industri Kayu Atas atau SMKPK di Semarang, Jawa Tengah yang ditunjuk untuk membuat dua kursi khusus untuk Paus. Tentunya hal ini menjadi kebanggaan bagi murid dan guru SMKPK Semarang. Proses pembuatan kursi kayu dimulai pada Februari 2024. Bahan utama kursi tersebut adalah rotan dan kayu jati berserat halus dengan kandungan minyak dan antirayam. Awalnya, usulan desain kursi yang megah ditolak. Paus Franciscus mengharapkan desain kursi yang sederhana, sehingga perancangan desain dibuat ulang kembali. Meskipun desainnya sederhana, SMKPK Semarang menambahkan elemen khas Indonesia dalam kursi kayu. Di balik bantalan kursi terdapat tulisan dalam bahasa Jawa. Kursi ini juga menjadi simbol kerukunan antarumat beragama, karena dibuat oleh murid dengan latar belakang suku dan agama yang beragam. Kebanggaan SMKPK ini sekaligus menjadi bukti produk lokal buatan tangan anak negeri bisa menjadi bagian dari momen bersejarah kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang! Terima kasih telah menonton!